Pagi hari ini saya akan bawa satu tema Apa itu Natal? Satu kali di FB saya, di Facebook saya Ada yang pernah bertanya seperti ini, Saudara Kak, apa kepanjangannya Natal? Karena ada yang bilang, terutama tetangga sebelah, non-Kristen Ada yang bilang Natal itu tidak tertulis di Alkitab Nah, saya menjawab pertanyaan itu seperti ini Saya jawab, Natal tidak ada kepanjangannya Karena dia tanya, Natal itu kepanjangannya apa? Dia pikir Natal itu misalnya nasi campur apa gitu, laut gitu Jadi Natal itu tidak ada kepanjangannya, saya bilang Tapi Natal itu ada artinya Kata Natal dalam bahasa Indonesia, itu diserap dari bahasa Portugis Yang artinya kelahiran Tidak heran dalam kamus besar bahasa Indonesia Natal itu berarti kelahiran seseorang Yang tentu kalau dalam tradisi Kristen Menunjuk pada kelahiran Yesus Kristus Memang tidak ada kata Natal dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, Saudara Yang ada itu kata kelahiran Yesus Kristus Saya ulangi, kata Natal dalam Alkitab bahasa Indonesia kita itu tidak ada Tetapi yang ada kata atau frase kalimat kelahiran Yesus Kristus Contohnya di Matius 1 ayat 18 Kelahiran Yesus Kristus itu seperti ini diceritakan disitu Jadi Kata Natal itu sebenarnya istilah umum Bukan istilah Kristen sebenarnya Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia Natal itu istilah umum yang berarti kelahiran Kalau kita pernah dengar kata Disnatalis Dies Natalis Disnatalis Itu dari bahasa Latin yang berarti hari lahir Kalau ada sebuah universitas Mengadakan disuda atau graduation Biasanya ada disnatalis Disnatalis keberapa dan graduation yang keberapa Disnatalis itu menunjukkan pada hari lahirnya Sebuah kampus, sebuah universitas Dan memang istilah disnatalis itu lebih kepada dunia akademik Kalau di Indonesia Jadi Ada kata Natal disitu Yang berarti hari lahir Disnatalis Sehingga kita perlu tegaskan lagi Kata Natal itu sebenarnya istilah umum Yang berarti kelahiran seseorang Jadi hari ulang tahun kita Itu juga bisa disebut Natal Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia Tetapi karena memang Natal itu Sudah melekat Atau kata Natal itu lebih melekat kepada Istilah kekristenan Sehingga orang Indonesia pun Beberapa kelompok di Indonesia ini Mengharamkan untuk mengucapkan selamat Natal Padahal Natal itu sama seperti happy birthday gitu Selamat Natal Selamat Natal, happy birthday Itu sama Kalau merujuk dari akar katanya Karena Natal itu berarti Kelahiran seseorang Tetapi karena sejadah hulu sering digunakan orang Kristen di Indonesia Untuk memperingati hari kelahiran Kristus Maka ucapan selamat Natal itu berarti Selamat memperingati Atau selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Ke dunia Jadi kita orang Kristen perlu mengerti ini juga Kalau kita mengatakan selamat Natal Itu sebenarnya selamat hari lahir Tetapi dalam bahasa Indonesia sudah lebih melekat Selamat hari lahir Yesus Kristus Ke dunia Kalau kita pernah dengar lagu Felis Navidad Felis Navidad, Felis Navidad gitu ya Nah itu bahasa Spanyol yang artinya Selamat Natal atau selamat hari Kelahiran Kristus Sama seperti Disnatalis tadi Atau selamat Natal Jadi kalau ada orang bilang Istilah Natal tidak tertulis di Alkitab Jawabnya memang istilah Natal tidak tertulis di Alkitab bahasa Indonesia Tapi arti Natal yaitu kelahiran seseorang Dalam hal ini kelahiran Yesus Kristus Jelas ada di Alkitab Diceritakan dalam kitab Matius dan kitab Lukas Lalu apa sebenarnya yang kita peringati saat Natal? Apa itu Natal? Apa sebenarnya yang kita peringati saat Natal? Jawaban dari pertanyaan ini mengungkapkan Kristologi dari Natal Jadi kenapa orang Kristen di seluruh dunia Memperingati hari Natal? Tidak ada perintahnya Tapi kenapa diperingati? Kenapa dirayakan? Karena kita mengingat Pernah lahirnya Sudah pernah lahir Seorang bayi yang tidak biasa Karena ini tidak biasa Maka kita peringati Untuk mengingat Bahwa ada pernah lahir Seorang bayi yang tidak biasa Yang berbeda dengan yang lainnya Mengapa bayi ini tidak biasa? Inilah kristologi dari Natal itu Saya menyiapkan lima Kalau tidak lama Saya akan selesaikan Bila lama Saya akan lanjutkan nanti Yang pertama Mengapa bayi ini tidak biasa? Dan kita beringati Setiap Natal Setiap tahun Yang pertama Karena bayi ini Lahir dari seorang Perawan Sudara tahu bahwa Orang Yahudi itu Biasa Melihat mujizat Orang tua Mengandung Karena mereka pernah tahu Bahwa pak moyang mereka Yaitu Abraham Bersama Sarah Istrinya Melahirkan di usia Tua Tetapi Untuk lahir Atau kelahiran Seseorang Dari seorang perawan Itu tidak pernah terjadi Kenapa Bayi Kristus ini unik Atau tidak biasa Dan kita peringati Setiap Natal Karena Dia lahir Dari seorang perawan Lukas 1 ayat 26-27 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilia Bernama Nasaret Kepada Seorang Perawan Yang bertunangan Dengan seorang Yang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Dalam Matthew 1 ayat 18 Kelahiran Yusuf Kristus adalah Seperti berikut Pada waktu Maria Ibunya bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia mengandung Dari roh kudus Sebelum Mereka hidup Sebagai Suami istri Jadi jelas Bahwa Ketika Maria Mengandung Yesus Kristus Dia Masih perawan Dalam Matthew 1 Ayat 24-25 Mari kita baca bersama Sesudah bangun Dari tidurnya Yusuf berbuat Seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu Kepadanya Ia mengambil Maria sebagai Istrinya Tetapi Tidak bersetubuh Dengan dia Sampai Ia melahirkan Anaknya Laki-laki Dan Yusuf Menamakan dia Yesus Kenapa kita Peringati Natal Karena ada seorang Bayi yang tidak biasa Tidak biasa Dalam hal apa Yang pertama Karena Bayi ini Lahir dari Seorang Perawan Itu berarti Tanpa Seorang Ayat Secara Genetik Ada beberapa Isu teologis Yang muncul Dari Pernyataan ini Saudara Yang pertama Dalam sejarah Gerija Karena Alkitab Mengajarkan Bahwa Yesus Kristus Itu lahir Dari seorang Perawan Di Tahun 145an Masehi Awal-awal Abad kedua Ada yang Percaya Bahwa Maria itu Selalu Perawan Maria itu Tetap Darah Tetap Gadis Tetap Perawan Untuk Selamanya Ini Merupakan Ajaran Gereja Katolik Dalam Prote Evangelium Of James Saudara bisa Googling Aja Prote Evangelium Of James Yang Mengajarkan Atau Yang Menyatakan Dalam Bab-bab Di Prote Evangelium Of James Itu Bahwa Keperawanan Maria Tidak Hanya Sebelum Tetapi Selama Mengandung Dan Setelah Kelahiran Yesus Kristus Jadi Yesus Lahir Dengan Cara Yang Unik Sehingga Secara Medis Maria Tetap Perawan Untuk Selamanya Tidak Heran Memang Gereja Katolik Cukup Mengagungkan Bunda Maria Itu Walaupun Kita Menghargai Bunda Maria Sebagai Teotokos Ada Sedikit Perbedaan Teologis Di Sana Nah Apakah Kita Setuju Dengan Isu Ini Bahwa Maria Itu Selalu Perawan Tetap Darah Untuk Selamanya Karena Prote Evangelium Of James Ini Mengajarkan Sebelum Selama Dan Sesudah Melahirkan Kristus Sampai Selamanya Maria Itu Selalu Perawan Apakah Kita Setuju Tentu Kita Tidak Setuju Kenapa Dalam Matthew 1 Ayat 25 Tadi Mari kita Naikkan Sedikit Tolong Naikkan Ayat Ayat 25 Sudah Perhatikan Ia Yusuf Mengambil Maria Sebagai Istrinya Tetapi Tidak Bersetubuh Dengan Dia Yusuf Tidak Bersetubuh Dengan Maria Sampai Maria Melahirkan Anaknya Laki-laki Jadi Maria Memang Perawan Sebelum Dan Selama Mengandung Tetapi Sesudah Mengandung Maria Tidak Lagi Perawan Jadi Isu Isu Teologis Dari Kelahiran Kristus Dari Seorang Perawan Yang Muncul Ini Seperti Ini Saudara Jadi Kita Tidak Setuju Kenapa Maria Itu Perawan Untuk Selamanya Memang Dia lahir Dari Seorang Perawan Tapi Maria Tidak Perawan Untuk Selamanya Karena Memang Kenyataannya Yesus Mempunyai Saudara-saudara Lagi Yang Berasal Dari Yusuf Dan Maria Lagian Dalam Lukas 2 Ayat 2 3 Mari kita Buka Alkitab Kita Setidak Taruh Ayatnya Di Sisi Mari kita Buka Lukas 2 Ayat 2 3 Ini Waktu Yesus Kristus Mau Disunat Kita Baca Bersama Lukas 2 Ayat 1 2 3 Seperti Ada tertulis Dalam Hukum Tuhan Semua Anak Laki-laki Sulung Harus Dikuduskan Bagi Allah Jadi Anak Sulung Dalam Pengertian Yahudi Itu Adalah Anak Yang Pertama Membuka Rahim Ibu Kalau Dalam Bahasa Inggris As it is Written In the law Of the lord Every male Who opens The wall Setiap Anak Laki-laki Disini Yang Membuka Rahim Ibunya Jadi Anak Sulung Itu Anak Yang Pertama Membuka Rahim Ibunya Dalam Pengertian Yang Lain Kelahiran Anak Sulung Menyatakan Bahwa Ibunya Itu Tidak Lagi Perawan Saudara Kata Sulung Disitu Dalam Bahasa Yunaninya Dianowigo Yang Berarti To open Truthly Membuka Secara Menyeluruh To Expone Menguraikan Jadi Dia Menguraikan Atau Membuka Secara Menyeluruh Rahim Ibunya Karena Ini Pertama Kali Melahirkan Itu Pengertian Anak Sulung Jadi Kita Tidak Setuju Pernyataan Dalam Prote Evangelium Of James Bahwa Maria Itu Perawan Untuk Selamanya Karena Yusuf Dan Maria Tentu Bersetubu Lagi Dan Melahirkan Anak-anak Yang Menjadi Saudara Tuhan Yesus Secara Just Money Makanya Ada Yakobus Itu Termasuk Saudara Tuhan Yesus Ada Juga Isu Teologis Yang Lain Berkaitan Dengan Yesus Kristus Lahir Dari Seorang Perawan Ini Pelajaran Yang Menarik Saudara Pertama Tadi Bahwa Maria Itu Selalu Perawan Dan Kita Tidak Setuju Yang Kedua Kemanusiaan Yesus Itu Cacat Karena Hanya Satu Orang tua Sebagai Sumber Kromosomnya Kita Tahu Bersama Dalam Ilmu Biologi Masih Ingat Pelajaran Biologi Waktu SMP SMA Ada Kromosom X Ada Kromosom Y Kromosom Y Itu Diwariskan Dari Ayah Sementara Kalau Wanita Itu Hanya Mewariskan Kromosom X Makanya Kode Kromosom Wanita Itu XX Kalau Laki-laki Itu XY Ini Sekadar Refresh Kembali Pelajaran Biologi Kita X Itu Diwariskan Dari Kedua Orang tua Ayah Dan Ibu Sementara Y Itu Hanya Diwariskan Dari Ayah Y Inilah Yang Menjadi Penentu Sifat Laki-laki Nah Saudara-saudara Isu Yang muncul Adalah Yesus Itu Cacat Cacat Kemanusiaannya Karena Hanya punya sumber Satu Kromosom Yaitu Kromosom X Karena dari Ibu saja Karena gak ada Ayahnya Secara jasman Sementara Manusia itu Punya 46 Kromosom 23 X 23 Y Itu Kalau laki-laki 23 X 23 Y Kalau wanita 23 X 23 X Gak ada Y nya Nah Kalau Yesus itu Pria Laki-laki Dan memang Pria Berapa Kromosomnya Karena Dia tidak punya Ayah jasmani Maka Kita hanya Bisa tahu Yesus itu Secara jasmani Punya 23 Kromosom X Berapa Kromosom Y nya Kita tidak tahu Nah Karena ilmu Pengetahuan Mengatakan Kromosom Y itu Kalau seorang Laki-laki Harus 23 Maka Yesus itu Berapa Kromosom Kromosom Y nya Nah Satu kali Sudah bisa Searching Di Youtube Atau di Google Seorang Arteolog Bernama Ron Wiat Ron Wiat Katanya Ya saya Tidak bisa Memverifikasi 100% Karena saya Tidak pernah Langsung Lihat Tetapi Dari video itu Dan memang Sudah Banyak Beredar Di informasi Informasi Di internet Arteolog Ron Wiat Ini Dia Menemukan Tabut Perjanjian Tuhan Tepat Di bawah Saat Yesus Disalibkan Di bukit Golgota Nah Jadi Waktu Yesus Disalibkan Darahnya Itu kan Menetes Menetes Waktu terjadi Gempa bumi Maka Bukit Golgota Itu Terbelah Karena Di kitab Ibrani Dikatakan Bahwa Darah Yesus Kristus Itu Dipercikan Di tabut Perjanjian Tuhan Walaupun Itu Menyatakan Di sorga Tetapi Itu ada Kejadiannya Di bumi Di tabut Perjanjian Itu Makanya Dia percaya Tabut Perjanjian Itu Tersembunyi Di bawah Saib Karena Darah Kristus Menghadir Di sana Waktu Mempersembahkan Korban Untuk Penebusan Dosa Umat Manusia Oke Sudah Tahu Dalam Tradisi Yang Merti Kalau Seorang Imam Mau Mempersembahkan Korban Menghabus Dosa Untuk Umat Israel Maka Dia harus Membawa Darah Lenggu Untuk Diperjikan Di atas Tabut Perjanjian Nah Kalau Kristus Sebagai Imam Besar Dia Mau Mempersembahkan Korban Untuk Penebusan Dosa Umat Manusia Maka Dia harus Membawa Darahnya Sendiri Di atas Tabut Perjanjian Tuhan Makanya Rombiat Ini Percaya Tabut Perjanjian Itu Di bawah Salih Golgota Lalu Dia gali-gali Intinya Dia gali Dia dapat Tabut Perjanjian Itu Lalu Ada Semacam Tetesan Yang Sudah Berumur Dua Ribuan Tahun Tentu Dengan Penyelidikan Ilmu Pengetahuan Akhirnya Tetesan Itu Dia bawa Diselidiki Di lab Di Israel Lalu Para ahli Di lab Itu Mengatakan Kamu dapat Dari mana Sample Dara Ini Sample Dara Tentu Yang sudah Kering Karena Berumur Ribuan Tahun Dari mana Kamu dapat Sample Karena Sample Ini Hanya Punya 23 Kromosom X Dan Satu Kromosom Y Jadi Para ahli Di lab Itu Kebingungan Bagaimana Bisa Ini Lalu Ron Mengatakan Itu Darah Mesias Nah Sudara Silahkan Cari Ceritanya Di Youtube Di Googling Ini Pernemuan Arkeologi Saya tidak berani Pastikan 100% Karena Tidak Lihat Sendiri Langsung Sudara Tetapi Itu Sudah Banyak Di Beredar Dan Sudah Cukup Lama Nah Seandainya Seandainya Kristus itu Punya 23 Kromosom X Dan Satu Kromosom Y Apakah Manusia Yesus Cacat Karena Kalau Dia Lahir Dari Seorang Perawan Orang Orang Non Kristen Yang Tidak Percaya Alkitab Berarti Kemanusiaan Yesus Itu Cacat Tidak 100% Manusia Karena Dia Tidak Lahir Dari Seorang Ayah Maka Apologi Tika Kita Adalah Apakah Kromosom Adam Yang Diciptakan Tanpa Dosa Dan Tanpa Ayah Dan Tanpa Ibu Punya Kromosom 23 X 23 23 Adam Laki Pengetahuan Manusia Saat Ini Seharusnya Dia Punya 23 Kromosom X 23 Kromosom Y Kalau Memang Demikian Berarti Adam Harus Punya Ayah Dan Ibu Secara Jasman Adam Ini Nenek Moyang Kita Manusia Yang Sebenarnya Pada Awalnya Tanpa Dosa Apakah Dia Punya 23 Kromosom X Dan 23 Kromosom Y Padahal Dia Tidak Dilahirkan Dari Seorang Ayah Dan Jadi Pernyataan Bahwa Kalau Tuhan Yesus Kemanusianya Cacat Karena Berasal Dari Ibu Saja Tidak Berasal Dari Seorang Ayah Secara Jasmani Pernyataan Itu Jelas Gukur Karena Adam Pun Tidak Punya Ayah Dan Ibu Tentu Kita Tidak Tahu Pasti Apakah Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Itu Punya Kalau Laki Laki Punya 23 Kromosom X 23 Tiga Kromosom Kita Tidak Pernah Tahu Saudara Sampai Sini Bisa Paham Apa Yang Saya Ceritakan Ini Bisa Ya Ikuti Jadi Apakah Adam Manusia Cacat Karena Tanpa Ayah Dan Ibu Jelas Tidak Saudara Jadi Kenapa Kita Merayakan Atal Karena Yesus Kristus Itu Lahir Tidak Biasa Dia Lahir Dari Seorang Perawan Dan Pernyataan Dia Lahir Dari Seorang Perawan Sama Sekali Tidak Membuat Kemanusiaannya Cacat Justru Dia Adalah Manusia Yang Sejati Kemanusiaan Yesus Tetap Sempurna Atau Tidak Cacat Walaupun Tanpa Seorang Ayah Sejarah Jasmani Sama Seperti Adam Dan Hawa Oleh Sebab Itu Kemanusiaan Yesus Kristus Tidak Dapat Dilihat Dari Jumlah Kromosomnya Tapi Struktur Permanen Yaitu Tubuh Jiwa Dan Roh Ini Sangat Penting Dalam Kristologi Natal Sampai Sini Saudara Bisa Menangkapnya Amin Nah Ini Pengetahuan Saudara Yang Menambahkan Iman Saudara Percaya Kepada Tuhan Yesus Oke Cepat Saja Yang Kedua Apa Yang Diterayakan Dalam Natal Karena Ada Kelahiran Seorang Bayi Yang Tidak Biasa Yang Pertama Tidak Biasa Karena Lahir Dari Seorang Perawan Dan Yang Kedua Bayi Tidak Biasa Karena Bayi Ini Dibaringkan Di Dalam Palungan Dalam Lukas Pasal 2 11-12 Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Krisus Tuhan Di Kota Daud Kata Para Malaikat Kepada Para Gembala Dan Inilah Tandanya Bagimu Kalau Dalam Bahasa Tanda Yang Bisa Kamu Dapati Yaitu Kamu Akan Menjumpai Seorang Bayi Dibungkus Dengan Lampin Dan Terbaring Di Dalam Palungan Jadi Sebetulnya Satu-satunya Tanda Itu Bukan Dibungkus Kain Lampin Tetapi Terbaring Di Dalam Palungan Itu Satu-satunya Tanda Sedara Tahu Kenapa Saya Mengatakan Dibungkus Kain Lampin Bukan Tanda Satu-satunya Sebab Semua Anak-anak Yahudi Ketika Mereka Lahir Itu Dimandikan Digosok Dengan Garam Dan Kemudian Dibungkus Dengan Kain Lampin Kain Lampin Itu Kalau Sudara Searching Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Ya Kain Untuk Bayi Mungkin Kalau Di Zaman Sekarang Kain Gulita Atau Kain Untuk Bayi Nah Jadi Tanda Satu-satunya Adalah Dibaringkan Dalam Sebuah Palungan Suatu Tempat Makanan Hewan Makanan Keledai Domba Yang Biasa Diisi Jerami Atau Makanan Lainnya Tanda Inilah Yang Membedakan Kelahiran Sang Juru Selamat Dengan Semua Bayi Lainnya Saya Perhatikan Tanda Yang Diberikan Kepada Para Gembala Kamu Akan Menjumpai Bayi Yang Terbaring Di Dalam Palungan Kenapa Itu Jadi Tanda Bukankah Ada Banyak Kemungkinan Lain Bayi Dilahirkan Pada Hari Yang Sama Pada Saat Itu Betul Mas Bukankah Di Bethlehem Ada Sensus Penduduk Dan Setiap Orang Dari Seluruh Daerah Harus Kembali Ke Daerah Asalnya Dan Yang Kembali Ke Daerah Asalnya Bukan Cuma Maria Dan Yusuf Buktinya Maria Sampai Tidak Dapat Tempat Menginapan Sampai Banyaknya Orang Di Daerah Bethlehem Dan Saya Percaya Bukan Hanya Maria Yang Sedang Mengandung Saat Itu Bahkan Sangat Besar Kemungkinan Bukan Hanya Yesus Yang Lahir Pada Saat Itu Ada Juga Bayi Bayi Lahir Bayi Yang Sama Yang Lahir Pada Hari Itu Jadi Tanda Satu-satunya Bukan Kain Lamping Karena Semua Bayi Yahudi Kalau Lahir Dibungkus Kain Lamping Dioleh Sekarang Dimandikan Tetapi Tanda Satu-satunya Adalah Bayi Dibaringkan Di Dalam Palungan Itu Tandanya Kenapa Ini Menjadi Tanda Sebab Bahkan Orang Termiskin Sekalipun Pada Zaman Itu Tidak Membaringkan Bayinya Di Dalam Palungan Orang Termiskin Pada Zaman Itu Pun Tidak Pernah Membaringkan Bayinya Di Dalam Palungan Kalau Bayi Yang Adalah Allah Yang Maha Tinggi Lahir Dari Dan Ditempatkan Di Dalam Palungan Ini Menunjukkan Kerendahan Saudara Dari Tempat Yang Sangat High Dia Harus Turun Ketempat Yang Sangat Low Sangat Rendah Bahkan Orang Miskin Pun Tidak Pernah Dibaringkan Di Sana Ia Turun Ke Dunia Dalam Kerendahan Di Palungan Bahkan Nanti Naik Ditinggikan Di Kayu Salir Tuhan Yesus Melakukan Ini Supaya Kita Yang Miskin Menjadi Kaya Dalam Dalam Tidak Waktu Tidak Bicara Memberikan Bantuan Kepada Jemaat Lainnya Rasul Paulus Mengatakan Ini Kamu Mengenal Kasih Kerunia Tuhan Kita Yesus Kristus Ia Yang Oleh Karena Kamu Menjadi Miskin Sekalipun Ia Kaya Supaya Kamu Menjadi Kaya Oleh Karena Kemiskinannya Apa Yang Rasul Paulus Mau Ajarkan Kepada Jemaat Korintus Kalau Kamu Memberi Jadilah Kaya Dalam Memberi Statement Yang Saya Unggapkan Disini Tuhan Mau Kita Kaya Dalam Memberi Dan Cukup Dalam Menyimpan Ini Prinsip Yang Penting Kita Harus Ketahui Sebagai Pengikut Tuhan Yesus Tuhan Mau Kita Kaya Dalam Memberi Dan Cukup Dalam Menyimpan Kepada Jemaat Korintus Rasul Paulus Mengatakan Kristus Yang Kaya Menjadi Miskin Supaya Kamu Yang Miskin Bisa Menjadi Kaya Dan Konteksnya Saat itu Rasul Paulus Bicara Tentang Memberi Artinya Kamu Harus Belajar Kaya Dalam Memberi Dan Cukup Dalam Menyimpan Rasul Paulus Ingatkan Kepada Jemaat Korintus Kamu Kalau Memberi Jangan Memberikan Dari Apa Yang Tidak Kamu Punya Tapi Berikan Dari Apa Yang Kamu Punya Dari Apa Yang Kamu Punya Kamu Berikan Dan Pada Orang Lain Prinsip Yang Mau Diajarkan Disitu Tuhan Mau Kita Kaya Dalam Memberi Dan Cukup Dalam Menyimpan Sebab Harta Kita Sesungguhnya Ada Di Kerajaan Sorga Sudara Ada Banyak Orang Justru Kaya Dalam Menyimpan Tapi Misin Dalam Memberi Alkitab Ajar Kita Untuk Menabung Sudara Tetapi Dalam Arti Cukup Tetapi Kalau Alkitab Mengajar Dalam Arti Memberi Alkitab Mengajarkan Kita Untuk Kaya Dalam Memberi Ini Bukan Soal Nominal Bukan Soal Jumlah Uang Ini Soal Sikap Hati Yang Kaya Dalam Memberi Beranikah Kita Memberi Dalam Keadaan Kita Berkekurangan Saat Kita Memberi Dalam Keadaan Berkekurangan Kita Menjadi Kaya Dalam Memberi Sudara Yang Ketiga Mengapa Kita Merayakan Natal Karena Kita Mengingat Kelahiran Seorang Bayi Yang Tidak Biasa Tidak Biasa Dalam Arti Apa Yang ketiga Karena Roh Bayi Ini Adalah Roh Allah Berbeda 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 Dengan Bayi Bayi Lainnya Bayi Lainnya Itu Punya Roh Manusia Sementara Bayi Yang Satu Ini Roh Nya Adalah Roh Allah Dalam Lukas 1 E3 2 Gabriel Berkata Kepada Maria Ia Anak Itu Tentu Akan Menjadi Besar Dan Akan Disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi Kalau Dalam Bahasa Yunani Tidak Ada Kata Alain Tidak Ada Anak Yang Maha Tinggi Dalam Mimpi Malaikat Gabriel Berkata Kepada Yusuf Yusuf Anak Jawud Janganlah Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungannya Adalah Dari Roh Kudus Anak Yang Di Dalam Perawan Maria Ini Dari Roh Kudus Itu Sebabnya Roh Nya Adalah Roh Allah Yohanes 1 S1 Mengatakan Kita Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Dan Yang Menarik Dalam Ayat Yang Ke 14 Dari Yohanes 1 Itu Dikatakan Begini Kita Baca Firman Itu Telah Menjadi Manusia Firman Yang Adalah Allah Itu Telah Menjadi Manusia Dan Dia Di Antara Kita Kalau Kita Baca Dalam Terjemahan Sederhana Indonesia Terjemahan Sederhana Indonesia TSI TSI Kita Baca Jadi Firman Itu Sudah Menjadi Manusia Dan Tinggal Bersama Sama Dengan Kita Sebagian Dari Kita Sudah Menyaksikan Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Sebagai Anak Satu Satunya Dari Bapak Kita Mengenal Semua Kebaikan Hati Allah Kepada Kita Melalui Firman Itu Dan Dia Sangat Layak Untuk Dipercaya Saya Perhatikan Kenapa Kita Memperingati Natal Setiap Tahun Karena Ada Seorang Bayi Yang Pernah Tidak Biasa Mengapa Tidak Biasa Karena Roh Dari Bayi Ini Adalah Roh Allah Roh Anak Allah Yang Maha Tinggi Anak Allah Yang Maha Tinggi Ini Telah Menjadi Manusia Dan Saat Dia Menjadi Manusia Firman Tuhan Mengatakan Kita Mengenal Semua Kebahikan Hati Allah Kepada Kita Melalui Firman Yang Jadi Manusia Dan Dia Sangat Layak Untuk Dipercaya Banyak Orang Yang Tertipu Pada Semua Hal Yang Kelihatannya Baik Sudara Tahu Adam Dan Hawa Terutama Hawa Itu Tertipu Dari Sesuatu Yang Kelihatannya Baik Allah Sudah Melarang Untuk Memakan Buah Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Zahat Tetapi Hawa Tertipu Bukan Karena Larang Hawa Tertipu Karena Iblis Mengatakan Kepada Hawa Kalau Kamu Makan Walaik Kamu Jadi Sama Seperti Alam Bukan Gak Itu Sesuatu Yang Baik Banyak Orang Tertipu Dengan Sesuatu Yang Kelihatannya Baik Tidak Heran Dalam Salah 14 Ayat 12 Mengatakan Kita baca Bersama Ada Jalan Yang Disangka Orang Lurus Tetapi Ujungnya Menuju Maut Wah Ini Benar Sepertinya Tetapi Ternyata Ujungnya Menuju Maut Natal Merefresh Kita Natal Membuat Kita Ingat Kembali Bahwa Hanya Tuhan Yesus Yang layak Dipercayai Sebab Rohnya Roh Allah Natal Merefresh Kita Membuat Kita Ingat Kembali Bahwa Hanya Tuhan Yesus Yang Membawa Semua Kebaikan Allah Kepada Kita Amen Bukan Yang Lain Ada Banyak Agama Di Dunia Ini Ada Banyak Kepercayaan Tetapi Natal Mengingatkan Kita Hanya Tuhan Yesus Yang layak Dipercaya Ada Banyak Toko Agama Yang Mati Tidak Bangkit Bangkit Tetapi Natal Mengingatkan Kita Bersama Pasca Bahwa Bayi Yang Lahir Itu Mati Kemudian Dan Bangkit Kembali Pada Hari Yang Ketiga Hanya Tuhan Yesus Yang Layak Dipercayai Hanya Tuhan Yesus Yang Membawa Semua Kebaikan Allah Kepada Kita Bisa Katakan Amen Yang Keempat Mengapa Kita Merayakan Natal Atau Apa Yang Kita Merayakan Saat Natal Kita Mengingat Seorang Bayi Yang Lahir Bayi Ini Tidak Biasa Kenapa Tidak Biasa Yang Keempat Karena Bayi Ini Adalah Seorang Raja Malekat Gabriel Berkata Kepada Maria Dalam Lukas Kita Baca Bersama Satu Dua Tiga Tuhan Allah Akan Mengeruni Akan Kepadanya Tahta Daud Bapak Leluhurnya Dan Ia Akan Menjadi Raja Atas Kaum Keturunan Yakut Sampai Selama Lamanya Dan Kerajaannya Tidak Akan Berkesudahan Jadi Bayi Ini Seorang Raja Kerajaannya Tidak Akan Berkesudahan Bahkan Para Majus Bertanya Kepada Orang-orang Di Yerusalem Dia Bertanya Satu-satu Kepada Orang Yerusalem Yang Membuat Yerusalem Gempar Karena Pertanyaan Orang Majus Itu Seperti Ini Dimanakah Dia Raja Orang Yahudi Yang Baru Ditakhirkan Itu Karena Kami Datang Untuk Menyembah Dia Perhatikan Para Majus Tidak Bertanya Dimanakah Bayi Yang Akan Menjadi Raja Karena Kami Datang Untuk Menyembah Dia Nanti Tapi Para Majus Mengatakan Dimanakah Orang Yahudi Karena Dia Sudah Raja Bukan Akan Jadi Raja Sudah Raja Maka Kami Datang Untuk Menyembah Dia Dalam Matis 2 Ayat 11 Ketika Para Majus Menemukan Bayi Itu Bersama Ibu Dan Ayahnya Alkitab Mencatat Maka Masuk Mereka Kedalam Rumah Itu Dan Melihat Anak Itu Bersama Maria Ibunya Lalu Sujud Menyembah Dia Menyembah Anak Itu Mereka Pun Membuka Tempat Harta Bendanya Dan Mempersembahkan Persembahan Kepadanya Yaitu Emas Gemenyan Dan Mur Sudah Perhatikan Dari Sikap Orang Majus Kita Melihat Satu Hal Yang Sangat Penting Bahwa Ketika Kita Menyembah Tuhan Yesus Sebagai Raja Kita Kita Tahu Bersama Kita Mengakui Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Sebagai Allah Sebagai Sahabat Sebagai Penolong Tapi Tuhan Yesus Juga Sebagai Raja Atas Hidup Kita Sudah Dan Saat Kita Menyembah Tuhan Yesus Sebagai Raja Itu Berarti Kita Memberi Diri Dan Bukan Hanya Memberi Diri Tapi Memberi Harta Kita Kepadanya Sudah Kalau Kita Bandingkan Dengan 1 Samuel 8 Ayat 8 Sampai 19 Saya Ceritakan Saja Waktu Bangsa Israel Meminta Seorang Raja Kepada Samuel Tuhan Berkata Kepada Samuel Samuel Yang Ditolak Bangsa Israel Itu Bukan Kamu Yang Ditolak Itu Aku So Aku Raja Atas Mereka Aku Yahweh Aku Raja Aku Tuhan Atas Mereka Tapi Mereka Minta Raja Secara Fisik Lalu Tuhan Mengatakan Oke Kalau Mereka Minta Raja Secara Fisik Kamu Harus Beritahukan Hak Raja Kepada Bangsa Israel Kalau Kamu Minta Seorang Raja Maka Raja Itu Punya Hak Untuk Membawa Hartamu Untuk Meminta Hartamu Untuk Meminta Kambing Dombamu Untuk Meminta Hasil Terbaik Dari Yang Kamu Hasilkan Itu Konsekuensi Kalau Kamu Minta Seorang Raja Kalau Kamu Minta Seorang Raja Kalau Raja Mengatakan Hai Perempuan Suamimu Harus ikut Berperang Di Garis Depan Kamu Tidak Bisa Larang Dan Konsekuensinya Bisa Mati Kalau Berperang Di Garis Depan Kalau Raja Meminta Itu Tidak Ada Yang Bisa Larang Itu Adalah Hak Raja Sudah Bisa Perhatikan Sampai Disini Bahwa Ketika Kita Menyembah Yesus Sebagai Raja Maka Aturan Yang Allah Buat Kalau Seorang Raja Itu Harus Mendapatkan Semua Hak Yang Mungkin Kamu Dapatkan Yang Mungkin Menjadi Hak Dia Bisa Mendapatkan Apa Yang Menjadi Hak Menjadi Yesus Sebagai Raja Atas Hidup Kita Maka Kita Siap Kehilangan Hidup Kita Kehilangan Harta Kita Semuanya Untuk Kemuliaan Tuhan Amen Itu Konsekuensi Menjadikan Yesus Sebagai Raja Kita Sudara Bahkan Kalau Dikatakan Dalaman Samuel Kamu Siap Memberikan Seper Sepuluh Kepada Raja Semua Hasil Terbaik Dari Kebun Anggur Dari Ternak Siap Diminta Untuk Raja Buatkan Budak 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 Siap Minta Dipekerjakan Untuk Kebun Raja Secara Gratis Kamu Punya Kebun Kamu Punya Banyak Pekerja Raja Juga Punya Kebun Raja Minta Pekerjaan Dipekerjakan Disana Gak Bisa Nolak Harus Diikuti Itu Konsekuensi Memiliki Seorang Raja Sudara Itulah Sebabnya Para Majus Mereka Tahu Mereka Bukan Hanya Memberi Diri Menyembahi Yesus Sebagai Raja Kita Bukan Hidup Kita Tapi Seluruh Yang Kita Miliki Sudara Kita Persembahkan Kepada Tuhan Yang Kelima Apa Yang Kita Raya Saat Natal Kita Mengingat Seorang Bayi Yang Lahir Tidak Biasa Mengapa Dia Tidak Biasa Yang Kelima Karena Bayi Ini Seorang Juru Selamat Dalam Matius Satu Ayat Dua Satu Firman Tuhan Mengatakan Ketika Gabriel Berkata Kepada Yusuf Ia Yaitu Maria Akan Melahirkan Anak Laki Laki Dan Engkau Akan Menamakan Dia Yusuf Dalam Dari Bahasa Ibrani Yosua Yosua Yusuf Yang Artinya Tukan Menyelamatkan Karena Dialah Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Ada Banyak Bayi Yang Lahir Tapi Bukan Juru Selamat Hanya Satu Bayi Yang Lahir Sebagai Juru Selamat Dialah Yesus Kristus Itulah Sebabnya Konteks Juru Selamat Yesus Sebagai Juru Selamat Itu Justru Menggenapi Immanuel Hal 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 Terjadi Sesungguhnya Anak Darah Itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Mereka Akan Menamakan Dia Immanuel Yang Berarti Allah Menyertai Kita Jadi konsep juruslamat itu menggenapi konsep Immanuel ala menyertai kita itu Nah mari saya ceritakan sedikit secara cepat Bagaimana nubuatan tentang Immanuel itu muncul Konsep Immanuel itu muncul pertama kali di Yesaya 7 ayat 14 Saat itu konteksnya kalau saudara baca saya ceritakan singkat saja Saat itu bangsa Aram dan bangsa Israel mengajak bangsa Yehuda untuk berkoalisi melawan Asyur Seperti partai-partai jaman sekarang Berkoalisi untuk melawan partai yang lainnya Jadi saat itu kerajaan Aram, jadi ada 4 kerajaan Kerajaan Aram, kerajaan Israel bersebutu Mengajak kerajaan Yehuda Ayo kita bergabung berkoalisi untuk menyerang kerajaan Asyur Nah kerajaan Yehuda menolak Lalu Aram dan Israel itu marah Karena Yehuda ini tidak mau berkoalisi dengan dia Aram dan Israel marah mau serang Yehuda Kamu gak mau koalisi sama kita nih Lebih baik kita serang aja Lalu Raja Yehuda ketakutan Maka tampilan Nabi Yesaya saat itu berkata kepada Raja Yehuda Agar meminta perlindungan dari Tuhan Ingat Yehuda ini yang menurunkan Mesias Nah lalu Raja Yehuda memilih meminta bantuan kepada Asyur Padahal Yesaya bilang minta bantuan sama Tuhan Tapi dia minta bantuan sama Asyur Yesaya bilang Tanda Tuhan lindungi Yehuda Akan lahir Immanuel dari seorang perawan Nah karena Raja Yehuda Menolak tanda itu Maka tanda itu jadi Nubuatan Maka tergenapilah Tanda Immanuel itu Yang seharusnya menyelamatkan Bangsa Yehuda Dari serangan Aram dan Israel Tergenapi kemudian dalam Yesus Kristus Makanya konsep Juru Selamat Itu erat Kaitannya dengan konsep Immanuel Allah melindungi kita Allah menyertai kita Ada banyak Nabi Ada banyak utusan Tetapi hanya satu Juru Selamat Yang mampu meng-cover Yang mampu melindungi Yang mampu Menjegah kita Dari kejahatan yang terjadi Di dunia ini Dialah Yesus Kristus Saudara Saya akhiri sampai disini Apa sebenarnya yang kita peringati Saat Natal Kita mengingat Pernah lahirnya seorang bayi Yang tidak biasa Mengapa tidak biasa Ada lima jawaban yang saya berikan Yang pertama Karena bayi ini lahir dari seorang Perawan Ada isu teologis yang muncul Maria perawan selamanya Kita tidak Setuju Lalu ada isu teologis Berarti manusia Yesus cacat Kita juga tidak Setuju Karena Adam dan Hawa pun Tidak lahir dari ayah dan ibu Yang kedua Bayi ini tidak biasa Karena dibaringkan dalam Palungan Ada banyak kemungkinan Bayi lahir pada saat itu Yang dibungkus Kain lambing Tapi tangga santu Satu-satunya dia dibaringkan Di dalam palungan Bahkan orang termikir saat itu pun Tidak pernah Dibaringkan Bayinya di dalam palungan Ini menunjukkan kerendahan Tuhan Yesus yang high Dia harus merendahkan Bilinya serendah Terendahnya Terbaring Di dalam Palungan Dan itu Mengajarkan kita Untuk Kaya dalam hal Memberi dan cukup Dalam hal Menyimpan Mengapa Bayi ini tidak biasa Dan kita ingat Dalam Natal yang ketiga Karena rohnya adalah Roh Allah Yang keempat Karena ia seorang raja Dan yang kelima Karena ia seorang Juru Selamat Saudara Diberkati Amen Selamat Menyongsong Natal 25 Desember Tuhan berkati Kita ibadah Tanggal 25 pagi Jam 9 Mari kita berdoa Terima kasih Selamat menikmati